Intro Assalamualaikum semuanya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan percayaan Amin Yarobal Alamin Intro Saat kota Baghdad sedang dilanda musim 4 seklik Semua harga kebutuhan pokok menjadi naik Terutama harga madu Harga madu sangat mahal kala itu Untuk mendapatkannya juga sulit Maka tidak semua orang bisa beruntung menikmati madu Suatu kali tetangga Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid Mendapat kiriman madu dari sahabatnya yang tinggal di negeri seberang Sebenarnya ia ingin sekali menikmati madu kiriman sahabatnya itu Namun sayangnya ia harus segera berangkat keluar kota pada hari itu juga Menikmati madu sambil terburu-buru tentu akan hilang kenikmatannya Apa boleh buat ia harus menundanya dulu Namun Tuan Hamid bingung dimana harus menyimpan madunya Sebab rumahnya akan kosong selama dia pergi Aku takut madu ini akan dicuri orang Madu mahal seperti ini pasti banyak yang akan mengincarnya Ujar Tuan Hamid Tuan Hamid juga tidak mungkin membawa serta madunya saat pepergian Sebab perjalanannya cukup jauh Bisa saja madunya terjatuh Atau di tengah jalan ia dirampok oleh orang jahat Kenapa aku tidak minta tolong saja kepada Abu Nawas Pikir Tuan Hamid Ia pun pergi ke rumah Abu Nawas untuk menitipkan botol madu kepadanya Ternyata sesampainya di rumah Abu Nawas rumahnya terlihat sepi Tidak ada orang sama sekali Tuan Hamid pun kembali menjadi bingung Kepada siapa lagi ia akan menitipkan madunya Saat ia hendak pulang ke rumah Di tengah jalan ia berpapasan dengan Abu Jahil Dari mana Tuan Hamid? Kenapa terlihat kebingungan? Tanya Abu Jahil Aku hendak menitipkan madu sama Abu Nawas Tapi rumahnya tidak ada orang Jawab Tuan Hamid Memangnya Anda mau kemana? Kenapa sampai ingin menitipkan madu? Tanya Abu Jahil kembali Hari ini juga saya akan pergi ke luar kota Saya ada urusan penting yang tidak bisa ditunda Jawab Tuan Hamid Kenapa tidak dititipkan sama aku saja? Aku akan menjaganya dengan baik Tawar Abu Jahil Benarkah? Apa kamu tidak keberatan? Tanya Tuan Hamid Ya tidaklah Hanya menjaga sepotol madu Masa keberatan Ujar Abu Jahil Tuan Hamid lalu memberikan potol madunya kepada Abu Jahil Beres sudah Sekarang aku tak perlu khawatir dengan sepotol maduku Pikir Tuan Hamid Maka berangkatlah Tuan Hamid keluar kota dengan perasaan tenang Setelah dua bulan berlalu Tuan Hamid pun pulang Ia langsung menuju rumah Abu Jahil Untuk mengambil madu titipannya Anda sudah pulang Tuan Hamid Anda pasti mau mengambil madu Ini masih utuh seperti saat Anda menitipkannya Ucap Abu Jahil Terima kasih Abu Jahil Kamu sungguh baik sekali Sebagai rasa terima kasihku Silahkan ambil setengah isinya Tawar Tuan Hamid Namun Abu Jahil menolaknya Tidak usah Aku tak bisa menerimanya Lagipula apa susahnya Segedar menjaga titipan sepotol madu Balas Abu Jahil Kalau begitu Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Abu Jahil Tutur Tuan Hamid Ia pun lalu pamit pulang kepada Abu Jahil Sesampainya di rumah Tuan Hamid bermaksud untuk meminum madunya Setelah pulang dari perjalanan jauh Minum madu tentu sangat membantu mengurangi lelah Namun saat ia meminumnya Rasanya menjadi seperti air gula Mungkin Abu Jahil Keliru mengambil botol madunya Pikir Tuan Hamid dalam hati Esok harinya Tuan Hamid kembali mendatangi rumah Abu Jahil Maaf Abu Jahil Apakah botol maduku tertukar dengan botol air gula milikmu? Tanya Tuan Hamid Tidak Botol itu tidak tertukar Selama disimpan di dapur Sama sekali aku tidak pernah menyentuhnya Apalagi sampai aku tukar botolnya Anda jangan memfitnah aku Tuan Hamid Bantah Abu Jahil Tapi bagaimana bisa botol maduku berubah isinya menjadi air gula? Tanya Tuan Hamid curiga Akhirnya terjadilah pertengkaran Baik Tuan Hamid maupun Abu Jahil Sama-sama tidak ada yang mau mengalah Pertengkaran keduanya pun mengundang perhatian para tetangga Hingga datanglah Abu Nawas untuk melerai Coba kalian berdua ceritakan padaku Apa masalahnya? Pinta Abu Nawas Tuan Hamid lalu mengadukan tentang perbuatan Abu Jahil Sementara Abu Jahil bertahan pada pendiriannya Bahwa dirinya tidak pernah menukar botol madu Baiklah Kalau kalian berdua tidak ada yang mau mengaku Saya punya cara untuk mengetahui Siapa di antara kalian yang berbohong Ujar Abu Nawas Abu Jahil Apakah di rumahmu ada anak kecil? Tanya Abu Nawas Ada dia anak pelayan saya Jawab Abu Jahil Segera panggil anak kecil itu kemari Perintah Abu Nawas Maka dipanggilah anak kecil tersebut Untuk menghadap Abu Nawas Hai anak kecil yang pintar Aku mau mengajukan satu pertanyaan Apa yang kau ketahui Tentang botol madu yang disimpan di dapur majikanmu? Tanya Abu Nawas Dengan polosnya anak kecil itu menjawab Oh soal itu Aku pernah disuruh majikanku Untuk menukar isinya dengan air gula Seketika pucatlah wajah Abu Jahil Ia lupa kenapa harus menyuruh anak kecil Sebab anak kecil apabila ditanya Pasti akan berkata polos Jujur apa adanya Abu Jahil Abu Jahil Lagi-lagi kamu membuat ulah Sekarang kembalikan madunya Bentak Abu Nawas Kisah selanjutnya Dikisahkan ada seorang raja kafir Yang terkenal dengan sifat kejamnya Sehingga banyak rakyatnya yang jadi menderita Dan senantiasa dicekam ketakutan Ambisi sang raja tersebut Ingin tenar dan terkenal Seperti halnya raja Harun al-Rosid Tapi sayangnya Ia menggunakan cara yang salah Kalau raja Harun al-Rosid terkenal Karena memang beliau adalah raja yang bijak Dan sayang kepada rakyatnya Sedangkan raja yang satu ini Justru terkenal dengan kekejamannya Suatu ketika Atas perintah raja Harun al-Rosid Abu Nawas pergi ke negeri Dimana raja kejam itu berkuasa Tujuannya datang ke negeri itu Untuk menyampaikan undangan dari raja Harun al-Rosid Kepada raja di negeri tersebut Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota Tanpa sengaja ia berpapasan Dengan rombongan kerajaan Melihat ada orang asing di negerinya Sang raja pun memanggil orang asing tersebut Yang tak lain adalah Abu Nawas Hei siapa kamu Dan dari mana asalmu Tanya sang raja Ampun paduka Saya adalah Abu Nawas Saya dari negeri Baghdad Jawab Abu Nawas Apa tujuanmu datang kemari Tanya raja itu kembali Saya diperintah Baginda Harun al-Rosid Untuk menyampaikan undangan kepada paduka Tutur Abu Nawas Oh baiklah Mari ikut aku ke istana Ajak raja kafir tersebut Setibanya di istana Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan Layaknya tamu terhormat Ia pun dipersilahkan duduk Bertampingan dengan sang raja Kalau kamu sampai dipercaya Menyampaikan undangan dari Raja Harun al-Rosid Berarti Engkau adalah orang yang sangat dekat Dengan rajamu Mungkin juga Engkau sering dimintai nasihat Oleh rajamu Kata sang raja Membuka percakapan Ya Bisa dikatakan seperti itu Jawab Abu Nawas Hei Abu Nawas Saya dengar Para penguasa Islam Mempunyai gelar dengan nama Allah Seperti misalnya Al-Mu'afiq billah Al-Mu'tawakil al-Allah Al-Mu'ta'asim billah Dan lain-lain Menurutmu Gelar apakah yang pantas disematkan untukku? Tanya raja tersebut Mendapat pertanyaan seperti itu Abu Nawas pun kaget Tidak mungkin rasanya Raja kafir seperti dia Disandingkan dengan nama Allah Apalagi Dia terkenal penis dan kejam Kepada rakyatnya Abu Nawas pun berpikir sejenak Tak lama kemudian Ia menemukan jawabannya Begini paduka Saya kira Gelar yang paling pantas untuk Anda Adalah Na'udzubillah Jawab Abu Nawas Oh begitu ya Balas sang raja mengangguk Padahal tidak paham artinya Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas Setiap benda yang ada di dunia ini Pastikan ada harganya Menurutmu Berapakah hargaku? Tanya sang raja itu kembali Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya Tanpa banyak berpikir Kalau saya taksir Harga paduka Sekitar 100 dinar Jawab Abu Nawas Raja tersebut Tidak terima dengan jawaban Abu Nawas Keterlaluan Apa kau tahu Bahwa ikat pinggangku saja Harganya sudah 100 dinar Bentak sang raja Tepat sekali paduka Tepat sekali paduka Balas Abu Nawas Memang Yang saya nilai dari Anda Hanya sebatas ikat pinggang itu saja Karena Anda lebih mementingkan perut Anda Daripada rakyatnya Jawab Abu Nawas menjelaskan Sang raja pun hanya terdiam Karena ia memang mengakui hal itu Oh iya Abu Nawas Sebelum engkau pulang Aku ada pertanyaan satu lagi Ucap sang raja kepada Abu Nawas Oh silahkan Tuhan Saya siap menjawabnya Balas Abu Nawas Menurut keyakinan agamamu Kalau aku mati nanti Kelak di akhirat Apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau yang hina Tanya sang raja penasaran Bukan Abu Nawas namanya Kalau ia tak dapat menjawab pertanyaan semudah ini Raja penakluk seperti Anda Insya Allah Akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh Yang telah menghiasi sejarah Ujar Abu Nawas Benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan Tentu saja benar Tuhan Tuhan akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun Raja Namrud dan Raja Heraklius Jawab Abu Nawas Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam agama Islam Ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas Sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang Kisah selanjutnya Pada pertemuan kali ini Saya akan menceritakan beberapa kisah lucu tentang seorang sufi yang bernama Nasruddin Hoja Membeli sepatu Nasruddin Hoja yang akan membeli sepatu Mengukur kakinya dengan sehelai jerami dan menandainya Lalu ia pun berangkat ke tokoh sepatu yang ada di kota Naasnya Dia lupa membawa pengukur sepatu dari jerami yang telah dibuatnya Maka sesampainya di tokoh sepatu Ia pun menjadi kebingungan Akhirnya Nasruddin menemukan solusi Ia pun berkata kepada pemilik tokoh Tuan Bisakah Tuan menunggu barang sejenak Aku akan mengambil jeramiku yang tertinggal di rumah Tanpa menunggu jawaban Nasruddin bergegas pulang mengambil jerami pengukur kakinya Lalu dengan tergoboh-goboh Ia pun kembali lagi ke tokoh tersebut Sayangnya hari telah larut malam Dan tokoh sepatunya tentu saja sudah tutup Seseorang yang mendengar ini berkata kepada Nasruddin Hei Nasruddin Bukankah kamu bisa mengukur pakai kakimu sendiri? Kata orang tersebut Mendengar itu Nasruddin pun menjawab Kamu sama sekali tak mengerti kesulitanku Dengan jerami ini ukurannya sangat akurat Sedangkan kakiku ini tak mudah dipercaya Sahut Nasruddin Meminjam keledai Keledai Nasruddin jatuh sakit Maka ia meminjam seekor kuda kepada tetangganya Kuda itu besar dan kuat serta kencang larinya Begitu Nasruddin menaikinya Ia langsung melesat secepat kilat Sementara Nasruddin berpegangan diatasnya penuh ketakutan Nasruddin pun mencoba membelokkan arah kuda Tapi sia-sia Kuda itu lari bertambah kencang Beberapa teman Nasruddin yang sedang bekerja di ladang Melihat Nasruddin melaju kencang diatas kuda Mereka mengira Nasruddin sedang ada sesuatu yang penting Mereka pun berteriak Mau kemana Nasruddin? Mengapa terburu-buru? Nasruddin balik berteriak Saya tidak tahu Binatang ini tidak mengatakannya kepadaku Jatuhnya jubah Nasruddin Ketika malam sudah larut Nasruddin bersama teman-temannya Memutuskan untuk pulang ke rumah Di pintu rumah mereka pun berpisah Setelah Nasruddin masuk ke dalam rumah Ternyata istri Nasruddin sudah menantinya dari tadi Aku telah bersusah payah memasak untukmu sore tadi Kata sang istri marah-marah sambil menjewer kuping Nasruddin Karena saking kuatnya Nasruddin sampai terpelanting dan jatuh menabrak peti Mendengar suara gaduh Teman-teman Nasruddin yang belum terlalu jauh Bertanya dari balik pintu Ada apa Nasruddin? Malam-malam begini kenapa ribut sekali? Jubahku jatuh dan menabrak peti Jawab Nasruddin Jubah jatuh saja suaranya ribut sekali Balas mereka Tentu saja karena aku masih berada di dalamnya Tutur Nasruddin Manfaat Keju Setelah bepergian jauh Nasruddin tiba kembali di rumah Istrinya menyambutnya dengan gembira Wahai suamiku Aku punya sepotong keju untukmu Kata istrinya Alhamdulillah Aku suka dengan keju Keju itu baik untuk kesehatan perut Puji Nasruddin Tidak lama berselang Nasruddin kembali pergi Dan ketika ia kembali Istrinya menyambutnya dengan gembira juga Adakah keju untukku? Tanya Nasruddin Tidak ada lagi wahai suamiku Jawab istrinya Ya sudah tidak apa-apa Lagipula keju itu tidak baik bagi kesehatan gigi Ujar Nasruddin Mendengar itu istrinya pun menjadi bingung Jadi mana yang benar wahai suamiku Keju itu baik untuk perut atau tidak baik untuk gigi Oh itu tergantung Tergantung apakah kejunya ada atau tidak Sabut Nasruddin Kucing 2 kilo Ketika memiliki uang cukup banyak Nasruddin membeli ikan di pasar Dan membawanya ke rumah Ketika istrinya melihat ikan yang banyak itu Ia pun berpikir Sudah lama Aku tidak mengundang teman-temanku makan di sini Ketika malam tiba Nasruddin pun pulang kembali ke rumahnya Ia berharap ikannya sudah dimasakkan oleh istrinya Namun alangkah kecewanya Ia melihat ikan-ikannya itu sudah habis Tinggal duri-durinya saja Siapa yang menghabiskan ikan sebanyak ini? Tanya Nasruddin marah Istrinya menjawab Dimakan kucingmu Mengapa juga kau pelihara kucing? Diakan kucing yang nakal dan juga rakus Nasruddin pun makan malam dengan seadanya saja Setelah makan dibangklinya kucingnya Dan dibawanya ke warung terdekat Kucing tersebut Lalu diangkat oleh Nasruddin ketimbangan Dan ditimbangnya Lalu ia pun pulang ke rumah Dan berkata cukup keras kepada istrinya Hei istriku Ikanku tadi 2 kilo beratnya Dan kucing ini beratnya juga 2 kilo Kalau kucingku 2 kilo Mana ikannya? Dan kalau ini ikan 2 kilo Lalu mana kucingnya? Membalik logika Seorang yang filosof dogmatis Sedang menyampaikan ceramah Nasruddin mengamati Bahwa jalan pikiran sang filosof Terkotak-kotak Dan sering menggunakan aspek intelektual Yang tidak realistis Setiap masalah Didiskusikan dengan menyitir buku-buku Dan kisah-kisah klasik Lalu dianalogikan dengan cara yang tidak semestinya Akhirnya sang penceramah menawarkan Siapa yang mau membaca buku karyanya Nasruddin segera mengacungkan tangannya Sambil memegangnya dengan serius Nasruddin membuka halaman demi halaman Ia pun berdiam diri lama sekali Sang penceramah mulai kesal Hei Nasruddin Engkau bahkan membaca buku saya dengan terbalik Iya aku tahu Jawab Nasruddin acuh Tapi karena cuma ini satu-satunya hasil karyamu Rasanya ya memang begini caranya Untuk mempelajari jalan pikiranmu Manipulasi deskripsi Nasruddin kehilangan sorban barunya Yang bagus dan mahal Tidak lama kemudian Nasruddin membuat pengumuman Ia menawarkan setengah keping uang perak Bagi yang menemukan dan mengembalikan sorbannya Seseorang protes kepada Nasruddin Hei Nasruddin Kalau upahnya cuma segitu Penemunya tentu tidak akan mengembalikan sorbanmu Hadiahnya tidak sebanding dengan harga sorbanmu yang hilang Oh kalau begitu aku tambahkan Bahwa sorban itu sudah tua, kotor, dan sobek-sobek Belajar bahasa kurdi Tetangga Nasruddin ingin belajar bahasa kurdi Maka ia minta diajari Nasruddin Sebetulnya Nasruddin juga belum bisa bahasa kurdi Kecuali hanya beberapa patah kata saja Tapi karena tetangganya memaksa Ia pun akhirnya bersedia Baiklah kita mulai pelajarannya Kita mulai dengan sop panas Dalam bahasa kurdi itu namanya ash Ujar Nasruddin Lalu kalau sop dingin bahasa kurdinnya apa Nasruddin? Tanya tetangganya Begini perlu kamu ketahui Bahwa orang kurdi tidak pernah membiarkan sop jadi dingin Jadi engkau tidak akan pernah mengatakan sop dingin dalam bahasa kurdi Nasruddin dan orang pintar Dikisahkan ada seorang yang sangat pintar Tapi juga sombong Ia merasa sangat pintar dalam segala hal Karenanya Nasruddin ingin sedikit memberi pelajaran pada orang pintar sombong ini Hei orang pintar Saya ingin taruhan Tantang Nasruddin Orang pintar itu pun tertawa Kamu pasti kalah Nasruddin Jawabnya Tentu saja Anda kan pintar Sedangkan saya orang bodoh Tapi Bolehlah kita coba Tutur Nasruddin Peraturannya begini Jika Anda tidak dapat menjawab pertanyaan saya Maka Anda harus memberi saya 10 dirham Sedangkan Jika saya tidak dapat menjawab pertanyaan Anda Maka saya harus membayar 1 dirham Kata Nasruddin Orang pintar itu pun melotot Itu tidak adil Nasruddin Ujarnya Justru adil Tuhan Karena Anda kan lebih pintar dariku Peluang untuk menang lebih besar Balas Nasruddin Oh Baiklah Dengan setengah bangga Orang pintar tersebut menerima tantangan Nasruddin Saya duluan ya yang bertanya Pinta Nasruddin Hewan apa yang kakinya tiga Mendengar pertanyaan Nasruddin Orang pintar itu pun langsung protes Hei Nasruddin Tidak ada hewan berkaki tiga Bantah orang pintar tersebut Pertanyaan macam apa itu Katanya dengan geram Anda tidak tahu kan Berarti Anda kalah Anda harus membayar saya 10 dirham Pinta Nasruddin Dengan berat hati Orang pintar itu memberikan 10 dirham Karena penasaran Orang pintar itu pun mengajukan pertanyaan yang sama Sekarang giliran saya Sekarang giliran saya Nasruddin Hewan apa yang kakinya tiga Tanya orang pintar tersebut Waduh Maaf Saya tidak tahu Kata Nasruddin Sambil menyerahkan satu dirham Ia pun melenggang pergi Dengan membawa uang sisa 9 dirham Mimpi paling religius Nasruddin sedang mengadakan perjalanan Bersama pastur dan ahli yoga Beberapa hari kemudian Bekal mereka tinggal sepotong roti Masing-masing mereka merasa berhak Untuk memakan roti tersebut Setelah debat seru Akhirnya mereka bersepakat Akan memberikan roti itu Bagi siapa saja yang mengalami Mimpi paling indah Maka tidurlah mereka bertiga Pagi harinya Saat bangun Pastur bercerita Tadi malam Aku bermimpi indah sekali Aku melihat Kristus Membuat tanda salib Itu adalah tanda yang istimewa sekali Ahli yoga juga tak mau kalah Itu memang istimewa Tapi aku punya mimpi Yang juga tidak kalah hebat Tadi malam Aku bermimpi Melakukan perjalanan ke surga Dan menemui tempat paling damai Bagaimana denganmu Nasruddin Apa mimpi yang kamu alami Tanya mereka berdua Dengan entengnya Nasruddin menjawab Aku bermimpi Sedang kelaparan di tengah gurun Dan tampaklah bayangan Nabi Hidir menghampiriku Beliau mendekatiku Dan berkata Kalau engkau lapar Makanlah roti itu Jadi aku langsung bangun Dan memakan roti tersebut Saat itu juga Kedua temannya Hanya bisa melongo Mendengar cerita Nasruddin Nasruddin dan Raja Timur Leng Timur Leng Mulai mempercayai Nasruddin Dan kadang mengajaknya Berbincang soal kekuasaannya Hei Nasruddin Saya dengar Setiap Raja Di dalam agamamu Katanya selalu memiliki Gelar dengan nama Allah Misalnya Al-Mu'afiq Bilah Al-Mu'tawakil Al-Allah Al-Mu'tasim Bilah Dan lain-lain Kalau menurutmu Apakah gelar yang pantas Untukku Nasruddin sempat kaget Mengingat Timur Leng adalah Raja kafir Yang pengis Dan juga kejam Tapi tak lama Nasruddin menemukan jawabannya Saya kira Gelar yang paling pantas Untuk Anda adalah Na'udzubillah Jawab Nasruddin Kemudian Timur Leng Meneruskan perbincangannya Hei Nasruddin Menurut agamamu Dimanakah tempatku Di akhirat kelak Apakah Aku ditempatkan Bersama orang-orang Yang mulia Atau yang hina Bukan Nasruddin Kalau ia tak dapat Menjawab pertanyaan Semudah itu Raja penakluk Seperti Anda Insya Allah Akan ditempatkan Bersama Raja-Raja Dan juga Tokoh-tokoh Yang telah Menghiasi sejarah Jawab Nasruddin Timur Leng Benar-benar puas Dan gembira Benarkah itu Nasruddin Tentu saja Paduka Saya yakin Anda akan ditempatkan Bersama Fir'aun dari Mesir Raja Namrud Dari Babylonia Dan Kaisar Nero Dari Romawi Dan juga Cenghis Khan Entah mengapa Timur Leng Masih juga bergembira Mendengar jawaban Nasruddin Itik berkaki satu Suatu ketika Nasruddin Diundang Menghadap Timur Leng Nasruddin Ingin membawa Hadiah kepada Raja Berupa Itik Panggang Sayang sekali Sebelah kaki Itik tersebut Sudah dimakan Nasruddin Setelah berpikir-pikir Akhirnya Nasruddin Membawa juga Itik Panggang Berkaki satu Itu menghadap Timur Leng Timur Leng Lalu bertanya Pada Nasruddin Hei Nasruddin Mengapa Itik Panggang ini Kakinya cuma satu Memang Di negara ini Itik-itik Hanya berkaki satu Tuan Kalau Tuan Tidak percaya Cobalah Lihat di kolam Mereka berdua pun Lalu berjalan Menuju kolam Di sana Banyak itik berendam Sambil mengangkat Salah satu kakinya Sehingga Nampak Hanya berkaki satu Lihatlah Tuan Kata Nasruddin Puas Di sini Itik hanya berkaki satu Tentu Timur Leng Tidak mau ditipu Maka Ia pun Berteriak Dengan keras Semua itik Langsung kaget Mendengar teriakannya Mereka pun Langsung menurunkan Kaki yang dilipat Dan beterbangan Tapi Nasruddin Tidak kehilangan Akal Subahanallah Bahkan Itik pun Takut pada Teriakan Anda Barangkali Kalau Tuan Meneriaki saya Saya juga Akan ketakutan Dan secara Reflek Akan menggandakan Kaki saya Menjadi empat Dan kemudian Berjalan dengan Merangkak Jawab Nasruddin Mengajari Keledai Membaca Timur Leng Menghadiai Nasruddin Seekor Keledai Nasruddin Menerimanya Dengan senang hati Tetapi Timur Leng Berkata Ajari Keledai Itu Membaca Dalam Dua Minggu Datanglah Kembali Kemari Dan kita Lihat Hasilnya Nasruddin Pun Berlalu Dan Dua Minggu Kemudian Ia Kembali Ke Istana Tanpa Banyak Bicara Timur Leng Menunjukkan Kesebuah Buku Besar Nasruddin Menggiring Keledainya Ke Buku Itu Dan Membuka Sampulnya Si Keledai Menatap Buku Itu Dan Tak Lama Si Keledai Mulai Membalik Halamannya Dengan Lidahnya Satu Persatu Di Baliknya Setiap Halaman Sampai Sampai Halaman Terakhir Setelah Itu Si Keledai Menatap Nasruddin Demikianlah Paduka Keledeku Sudah Bisa Membaca Sekarang Ujar Nasruddin Timur Leng Mulai Menginterogasi Bagaimana Caramu Mengajari Dia Membaca Nasruddin Lalu Menjelaskan Sesampainya Di Rumah Aku Siapkan Lembaran Lembaran Besar Mirip Buku Dan Aku Sisipkan Biji-biji Gandum Di Dalamnya Keledai Tersebut Harus Belajar Membalik-balik Halaman Untuk Bisa Makan Biji-biji Gandum Itu Sampai Ia Terlatih Betul Untuk Membalik-balik Halaman Buku Dengan Benar Tapi Bukankah Ia Tidak Mengerti Apa Yang Dibacanya Tanya Timur Leng Nasruddin Menjawab Memang Demikianlah Cara Keledai Membaca Satuanku Hanya Membalik-balikan Halaman Tanpa Mengerti Isinya Kalau Kita Membuka Buka Buku Tanpa Mengerti Isinya Kita Akan Disebut Setolol Keledai Bukan Tugas Nasruddin Kisah Selanjutnya Alkisah Abunawas Mempunyai Seekor Burung Nuri Yang Cantik Tiap Pagi Dan Sore Abunawas Rajin Memandikan Burungnya Pada Suatu Ketika Baginda Raja Harun Al-Rosid Bertandang Ke rumah Abunawas Kedatangan Paduka Raja Yang Tiba-tiba Itu Membuat Abunawas Kaget Pasalnya Di rumah Abunawas Tidak Tersedia Makanan Untuk Menjamu Sang Raja Tidak 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 Usah Repot Repot Abunawas Saya Hanya Mampir Sebentar Bagaimana Kabarmu Lama Sekali Kamu Tidak Ke Istana Ucap Sang Raja Alhamdulillah Keadaan Saya Baik-baik Saja Paduka Balas Abunawas Paduka Raja Mengamati Sekeliling Rumah Abunawas Saat Matanya Tertuju Ke Pojokan Rumah Paduka Raja Melihat Seekor Burung Nuri Di Dalam Sang Kamu Sekarang Memelihara Burung Wahai Abunawas Tanya Sang Raja Betul Sekali Paduka Yang Mulia Jawab Abunawas Sang Raja Kembali Berkata Burung Kamu Bagus Bulunya Juga Indah Saya Suka Sekali Melihatnya Kalau Kamu Berniat Menjualnya Jangan Ditawarkan Kepada Orang Lain Tawarkan Saja Kepadaku Berapapun Harganya Pasti Aku Akan Membayarnya Abunawas Tidak Menjawab Dia Hanya Menganggup Kepalanya Tapi Dalam Hati Abunawas Berkata Mana Mungkin Aku Menjual Burung Yang Tidak Berharga Ini Kepada Baginda Keesokan Keesokan Paginya Abunawas Datang Ke Istana Dia Datang Dengan Membawa Burung Nuri Yang Diinginkan Baginda Abunawas Tidak Ingin Menjualnya Dia Ingin Memberikan Cuma-cuma Kepada Baginda Tapi Di Pintu Gerbang Istana Dua Orang Pengawal Menahannya Mereka Berdua Adalah Kepercayaan Menteri Istana Yang Dengki Kepada Abunawas Ada Keperluan Apa Kamu Datang Kemari Tanya Pengawal Abunawas Menjawab Tempoh Hari Paduka Raja Datang Ke Rumah Saya Dan Menyukai Burung Saya Oleh Sebab Itu Saya Ingin Memberikan Burung Ini Kepada Paduka Raja Salah Seorang Pengawal Berkata Tinggalkan Saja Burung Jelek Itu Disini Biar Aku Yang Menyerahkannya Kepada Paduka Raja Abunawas Pun Menurut Dalam Situasi Seperti Ini Ia Tidak Mungkin Melawan Tapi Suatu Saat Mereka Pasti Akan Mendapatkan Balasannya Kedua Pengawal Itu Lalu Menukar Burung Abunawas Dengan Burung Gereja Setelah Itu Diserahkan Kepada Paduka Raja Paduka Yang Mulia Ini Ada Titipan Burung Dari Abunawas Ucap Pengawal Kurang Ajar Abunawas Kata Sang Raja Dengan Nada Penuh Emosi Sang Raja Merasa Terhina Dengan Perbuatan Abunawas Burung Nuri Yang Diharapkannya Tapi Burung Gereja Yang Dikirimkan Sang Menteri Yang Denki Kepada Abunawas Tersenyum Puas Melihat Pinerja Anak Buahnya Kali Ini Engkau Pasti Akan Kena Hukuman Wahai Abunawas Ujarnya Dalam Hati Tanpa Menunggu Waktu Saat Itu Juga Baginda Raja Mendatangi Rumah Abunawas Hei Abunawas Kalau Kau Keberatan Menjual Burung Nuri Kepadaku Aku Tidak Apa Apa Tapi Jangan Kau Kirim Burung Gereja Ke Istana Itu Suatu Penghinaan Buatku Kecam Baginda Dengan Mata Memerah Menahan Amarah Abunawas Kaget Mendengar Perkataan Paduka Raja Padahal Yang Ia Kirimkan Adalah Burung Nuri Sesuai Dengan Keinginan Sang Raja Tapi Abunawas Tidak Mempunyai Saksi Untuk Membuktikannya Sedangkan Kedua Pengawal Yang Menghadangnya Di Istana Adalah Orang Kepercayaan Menteri Yang Dengki Kepada Dirinya Tapi Abunawas Tidak Kehilangan Akal Begini Paduka Yang Mulia Tutur Abunawas Mencoba Meredakan Amarah Baginda Istana Paduka Telah Kemasukan Dua Orang Penyihir Paduka Raja Pertanya Heran Penyihir Yang Mana Wahai Abunawas Siapa Mereka Abunawas Menjawab Dua Orang Penjaga Pintu Istana Itulah Penyihirnya Mereka Telah Menyihir Burung Nuri Menjadi Burung Gereja Kalau Paduka Tidak Percaya Tunggulah Besok Di Istana Paduka Akan Menyaksikan Sendiri Betapa Hebatnya Sihir Mereka Saya Masih Punya Burung Satu Lagi Untuk Paduka Sang Raja Bertanya Burung Apa Itu Burung Pipit Paduka Yang Mulia Balas Abu Nawas Burung Pipit Kamu Sendirikan Tahu Saya Tidak Suka Dengan Burung Pipit Bentak Sang Raja Sabar Dulu Paduka Yang Mulia Besok Pagi Saya Akan Ke Istana Membawa Burung Pipit Nanti Bisa Disihir Menjadi Burung Nuri Oleh Kedua Pengawal Yang Menjaga Pintu Istana Pagi-pagi Sekali Abu Nawas Sudah Tiba Di Istana Dia Membawa Burung Pipit Di Tangannya Di Di Depan Gerbang Lagi-lagi Abun Nawas Dijekat Oleh Kedua Pengawal Ada Perlu Apalagi Kau Disini Hardik Si Pengawal Sudah Ku Bilang Paduka Raja Sedang Tidak Menerima Tamu Abun Nawas Menjawab Maaf Kemarin Aku Keliru Aku Sebenarnya Ingin Memberikan Burung Pipit Ini Kepada Paduka Tapi Aku Keliru Mengambilnya Paduka Pasti Marah-marah Mendapat Kiriman Burung Nuri Tersebut Semua Orang Tahu Baginda Sangat Benci Dengan Burung Nuri Dia Pernah Tersesat Di Hutan Gara-gara Burung Nuri Sialan Itu Maafkan Aku Aku Telah Membuat Baginda Marah Taruh Saja Disitu Biar Nanti Aku Yang Akan Menyerahkan Kepada Paduka Perintah Pengawal Istana Terpengaruh Bujukan Abu Nawas Kedua Kaki Tangan Sang Menteri Itu Pun Menukar Burung Pipit Dengan Burung Nuri Setelah Itu Mereka Menyerahkannya Kepada Paduka Keduanya Bersukaria Karena Sebentar Lagi Abu Nawas Pasti Akan Mendapatkan Hukuman Yang Berat Dari Sang Raja Paduka Yang Mulia Ini Ada Kiriman Burung Nuri Dari Abu Nawas Ucap Salah Satu Pengawal Sang Raja Terperangah Kaget Ternyata Benar Apa Yang Dikatakan Abu Nawas Kedua Pengawal Ini Bisa Menyihir Alias Menggelapkan Barang Yang Bukan Haknya Ini Burung Nurinya Lalu Mana Burung Pipitnya Sindir Baginda Yang Langsung Membuat Wajah Kedua Pengawal Itu Pucat Pasih Belum Sempat Kedua Pengawal Itu Menjawab Sang Raja Langsung Menghukum Kedua Orang Tersebut Dan Dipecat Jadi Pengawal Istana Kisah Selanjutnya Entah Apa Yang Merasuki Baginda Raja Hari Itu Baginda Terlihat Sangat Marah Kepada Abu Nawas Tanpa Sebab Abu Nawas Yang Merasakan Gelagat Rajanya Itu Tak Berani Menatap Ia Senantiasa Menundukan Kepalanya Hei Abu Nawas Aku Ada Permintaan Dan Kamu Harus Bisa Mengabulkannya Ditah Baginda Raja Ampun Paduka Yang Mulia Kiranya Permintaan Apa Yang Paduka Inginkan Jawab Abu Nawas Penuh Hormat Sekarang Juga Kamu Harus Dapat Mempersembahkan Kepadaku Seekor Harimau Berjenggot Jika Gagal Kamu Akan Saya Hukum Kata Baginda Raja Abu Nawas Kaget Mendengar Perintah Yang Aneh Itu Dia Menyadari Baginda Sedang Keluar Bencinya Kepada Dirinya Dari Cara Bicaranya Jelas Sudah Betapa Baginda Sedang Kesal Dengan Abu Nawas Baiklah Tuanku Semua Perintah Paduka Akan Hamba Laksanakan Namun Untuk Perintah Yang Satu Ini Hamba Mohon Waktu Seminggu Pintar Abu Nawas Baik Aku Kasih Kamu Waktu Seminggu Ucap Baginda Raja Maka Pulanglah Abu Nawas Ke rumah Agaknya Ia sudah Menangkap Gelagat Bahwa Raja Sangat Marah Kepadanya Baginda Sengaja Memberi Perintah Yang Mustahil Agar Dapat Menghukum Dirinya Mana Ada Harimau Berjengkot Batin Abu Nawas Dalam Hati Ini Perkara Serius Kali Ini Aku Harus Berhati-hati Pikir Abu Nawas Gelisah Namanya Saja Abu Nawas Meski Dalam Keadaan Terdesak Ide Cemerlang Selalu Saja Muncul Dalam Benaknya Sesampainya Di rumah Abu Nawas Kemudian Memanggil Empat Orang Tukang Kayu Dan Disuruhnya Membuat Kandang Macan Hanya Dalam Waktu Tiga Hari Kandang Itu Sudah Siap Kemudian Abu Nawas Berkata Kepada Istrinya Wahai Istriku Aku Akan Pergi Sebentar Nanti Kalau Ada Tamu Yang Datang Persilahkan Masuk Saja Siapa Tamu Yang Akan Datang Kesini Tanya Istrinya Seseorang Yang Berjenggot Jawab Abu Nawas Tapi Nanti Kalau Kamu Mendengar Aku Pulang Mengetuk Pintu Suruh Tamunya Masuk Ke Kandang Itu Pesan Abu Nawas Sambil Menunjukkan Kandang Macan Yang Baru Saja Dibuat Singkat Cerita Abu Nawas Lalu Pergi Ke Masjid Untuk Sholat Berjamaah Tumben Kamu Sholat Disini Abu Nawas Tanya Penghulu Kerajaan Penghulu Itu Sudah Dari Dulu Memendam Merasa Suka Kepada Istri Abu Nawas Ia Terkadang Menggodak Istri Abu Nawas Tadkala Sedang Belanja Di Pasar Dan Tujuan Abu Nawas Ke Masjid Itu Memang Supaya Bisa Bertemu Dengannya Ia Ingin Memberi Pelajaran Kepadanya Sekaligus Mengabulkan Permintaan Baginda Raja Abu Nawas Lalu Pura-pura Curhat Kepadanya Begini Tuan Penghulu Saya Mau Menceritakan Hal Ini Kepada Orang Lain Tapi Kalau Tidak Kepada Tuan Penghulu Kepada Siapa Lagi Saya Mengadu Tadi Malam Saya Ribu Dengan Istri Saya Tuan Penghulu Itu Sebabnya Saya Tidak Mau Pulang Ke Rumah Kata Abu Nawas Berpura-pura Pucuk Dicinta Ulampun Tiba Pikir Penghulu Itu Kupiarkan Abu Nawas Ditur Di Sini Saja Dan Aku Pergi Ke Rumah Abu Nawas Menemui Istrinya Sudah Lama Aku Menaruh Hati Kepada Perempuan Cantik Itu Otak Nakal Penghulu Itu Mulai Berandai Andai Wahai Sahabatku Abu Nawas Bolehkah Antara Kamu Dengan Istrimu Itu Tanya Si Penghulu Abu Nawas Menjawab Silahkan Tuan Hamba Sangat Berterima Kasih Atas Kebaikan Hati Tuan Maka Pergilah Si Penghulu Ke Rumah Abu Nawas Dengan Hati Berbunga Bunga Dan Dengan Wajah Berseri-seri Diketuknya Pintu Rumah Abu Nawas Begitu Pintu Terbuka Ia Langsung Menggandeng Tangan Istri Abu Nawas Dan Diajak Duduk Bersanding Maka Keluarlah Rayuan-rayuan Maut Dari Mulut Si Penghulu Hai Adinda Apa Gunanya Punya Suami Jahat Dan Melarat Lagipula Abu Nawas Hidupnya Tak Karuan Lebih Baik Kamu Jadi Istriku Saja Kamu Dapat Hidup Senang Dan Bisa Membeli Apapun Yang Dinda Inginkan Daripada Kamu Hidup Dengan Abu Nawas Kerjanya Bertengkar Terus Istri Abu Nawas Kaget Dengan Perkataan Si Penghulu Itu Sejak Kapan Dirinya Bertengkar Dengan Abu Nawas Suaminya Ketika Istri Abu Nawas Hendak Membantahnya Tiba-tiba Terdengar Suara Ketukan Pintu Ia Pun Mengurungkan Niatnya Sementara Tuan Penghulu Terlihat Kelingsatan Mendengar Ketukan Pintu Tersebut Kemana Aku Harus Bersembunyi Tanya Si Tuan Penghulu Sesuai Dengan Pesan Abu Nawas Sang Istri Menyuruh Tuan Penghulu Bersembunyi Di Dalam Kandang Macan Tuan Penghulu Silahkan Tuan Bersembunyi Di Dalam Kandang Itu Ujar Istrinya Abu Nawas Sembari Menunjukkan Kandang Yang Terletak Di Dalam Kamar Abu Nawas Tanpa Pikir Panjang Lagi Penghulu Itu Langsung Masuk Kedalam Kandang Dan Menutupnya Dari Dalam Sedangkan Istri Abu Nawas Segera Membuka Pintu Lalu Masuklah Abu Nawas Kedalam Rumah Hai Istriku Apa Yang Ada Di Dalam Kandang Itu Tanya Abu Nawas Pura-pura Tidak Ada Apa-apa Wahai Suamiku Jawab Istrinya Lalu Apa Putih-putih Itu Tanya Abu Nawas Kembali Dilihatnya Penghulu Itu Kemetaran Karena Malu Dan Ketakutan Kemudian Abu Nawas Segera Menutupi Kandang Itu Dengan Kain Putih Tidak Lama Setelah Itu Abu Nawas Memanggil Delapan Orang Prajurit Kerajaan Dan Menyuruhnya Memikul Kandang Tersebut Untuk Dibawa Ke Istana Di Sepanjang Perjalanan Para Penduduk Penasaran Abu Nawas Berhasil Menangkap Harimau Berjenggot Tapi Sayang Mereka Tak Bisa Melihatnya Karena Kandang Tersebut Ditutupi Kain Putih Para Penduduk Lalu Berinisiatif Ikut Mengiring Para Prajurit Yang Sedang Memikul Kandang Sehingga Menjadi Arak Arakan Yang Panjang Tidak Lama Kemudian Sampailah Iring Iringan Itu Kedalam Istana Hei Abu Nawas Apa Kabar Tanya Baginda Raja Apa Kamu Sudah Berhasil Mendapatkan Harimau Berjenggot Abu Nawas Menjawab Dengan Berkat Usaha Dan Doa Tuanku Alhamdulillah Hamba Berhasil Paduka Yang Mulia Silahkan Baginda Lihat Sendiri Harimaunya Ada Di Dalam Kandang Itu Karena Merasa Penasaran Maka Baginda Raja Membuka Kain Putih Yang Menutupi Kandang Tersebut Akan Tetapi Baginda Raja Menjadi Kaget Karena Yang Ada Di Dalam Kandang Bukanlah Seekor Harimau Melainkan Penghulu Kerajaan Begitu Juga Dengan Para Penduduk Mereka Kaget Bukan Kepalang Abu Nawas Bisa-bisanya Memasukkan Penghulu Kerajaan Kedalam Kandang Baginda Mencoba Melihat Melihat Muka Penghulu Dari Dekat Namun Penghulu Itu Memalingkan Mukanya Dengan Menahan Malu Dan Takut Baginda Masih Belum Mengerti Dengan Hal Ini Ia Pun Lalu Bertanya Kepada Abu Nawas Ini Maksudnya Apa Abu Nawas Ya Tuanku Itulah Harimau Berjenggot Jawab Abu Nawas Baginda Raja Semakin Bertambah Bingung Bagaimana Mungkin Penghulu Kerajaan Disebutnya Sebagai Harimau Berjenggot Belum Sempat Baginda Raja Kembali Bertanya Abu Nawas Langsung Menjelaskan Begini Padukaya Mulia Ketika Saya Sedang Keluar Rumah Harimau Itu Mencoba Memangsa Istri Saya Untungnya Saya Sudah Membuat Perangkap Sehingga Harimau Itu Bisa Tertangkap Dan Masuk Kandang Bukan Main Murkanya Baginda Raja Kepada Penghulu Itu Sebab Ia Yang Semestinya Menegahkan Hukum Ia Pula Yang Melanggarnya Ia Telah Berhianat Baginda Segera Memerintahkan Prajurit Untuk Mengeluarkan Penghulu Itu Dari Kandang Dan Diarah Keliling Pasar Agar Diketahui Oleh Seluruh Penduduk Betapa Aibnya Orang Yang Berhianat Sekian Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Sampai Bertemu Lagi Di Kisah Selanjutnya Terima Kasih Yang Sudah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh